Jajaring sosial seperti Facebook memang semakin digemari karena manfaatnya memudahkan menjalin pertemanan dan komunikasi, terutama bagi sebagian besar anak muda yang aktif menggunakan situs ini setiap saat. Bukan hanya untuk berteman, Facebook juga digunakan sebagai alat promosi bagi mereka yang ingin meraup untung lewat bisnis online alias bisnis lewat internet. Dengan adanya website yang saya punya, saya bisa mempromosikan produk saya tidak cuma di seputar Jakarta saja, saya juga promosikan ke luar kota, juga ke luar negeri, bahkan ada beberapa pesanan dari luar yang tertarik untuk melihat produk-produk saya. Tanpa pandang bulu, setiap orang merasa wajib punya akun di situs yang sedang naik down itu. Bagi para remaja, situs yang satu ini kerap kali dijadikan ajang eksistensi diri. Di Indonesia saja, tercatat sekitar 237 juta jiwa memanfaatkan situs ini. Sayangnya, situs yang dibuat untuk menjalin pertemanan itu kini kerap disalahgunakan. Si remaja ini yang mesti dikuatkan. Facebook dan sebagainya sih oke masalahnya, tapi kalau dia juga bisa mengeram. Dan saya paling senang mengatakan ini, jangan segala sesuatu menjadi kecanduan. Dunia maya memang dapat memberi banyak manfaat baik jika kita bijaksana menggunakannya. Yang dibutuhkan adalah kejelian dan kuaspadaan. Jangan sampai kebaikan dan ketertarikan sesaat di dunia maya, membuat kita mudah tertipu atau hal lainnya yang bisa merugikan. Agak repot juga ya, supaya teman yang banyak, supaya kelihatan gaul, kita berlomba-lomba lah. Banyak-banyakkan teman dengan cara update statusnya jadi sering. Kemudian mind approve teman sebanyak-banyaknya, foto kita take segala macam. Kita gak tahu bahwa 3-4 minggu kemudian, 3-4 bulan kemudian, apa yang kita update, apa yang kita upload fotonya, akan menjadi counterback ke kita, kita bisa jadi kena masalah di situ. Pertama diluncurkan 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg. Situs pertemanan Facebook awalnya hanya digunakan kalangan terbatas. Setelah 2 tahun, Facebook sukses mendunia dan begitu populer. Selain sukses menjalin media pertemanan, ironisnya Facebook juga berkembang jadi cikal bakal pergaulan bebas antar penggunanya. Tim Liputan Trans 7